Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gue mau melaporkan nih Ketika gue nge-vlog di daerah Malaka Utara Lebih tepatnya sih sekitar kota tua Gue itu tiba-tiba kaget teman-teman Di depan gue itu ada laka lantas Mobil, nyeruduk, warung Dan gue nanya ke warga sekitar sini Jawaban warga sih si bang siur teman-teman Ada yang mengatakan ngantuk Ada yang mengatakan melamun Ada yang mengatakan mabok Wal-walam ya untuk semua itu Disini sih gue mau sedikit bercerita ya Tentang pengalaman gue Gue itu pernah kecelakaan juga ya Di pagi hari juga Di daerah Bogor Jalan Raya Bogor itu kan Jalanannya lurus-lurus terus Nah ini sebenarnya di Malaka Utara ini Dari belakang kamera itu Sebenarnya jalannya itu lurus aja Nah disini Ini belokan teman-teman Jadi bisa dibilang tesok sate disini Nah Kembali nih cerita gue waktu kecelakaan di Bogor Waktu itu Gue cerita ini sebenarnya Sebagai pengalaman aja Pengalaman gue gue cerita ke kalian Dan sebagai pelajaran juga Mudah-mudahan pengalaman yang gue alami ini Yang menurut gue cukup fatal Mudah-mudahan Kalian tidak mengalaminya Jadi waktu itu Gue tuh habis silaturahmi Sama teman gue di Bogor Dan gue konvoy Pada saat itu ada 4 motor Gue baliknya tuh jam setengah 2 subuh Yang perlu dicatat disini Gue bukan mabuk ya teman-teman Pure Silaturahmi ke rumah teman di Bogor Di Alun-Alun Bogor Nah pada saat itu Kita itu sebelum balik Kita udah sempat tidur tuh teman-teman Kita tidur itu jam 11 Tidur Terus kita balik dari Bogor itu jam setengah 2 subuh Nah Teman gue Gue udah diingatin Fat Udah lu Nginap aja di rumah gue Besok pagi Lu balik Tapi pada saat itu Memang besok Subuhnya itu kan Idul Adha Jadi Gue itu Mau Idul Adha di Jakarta Pada saat itu Jadi gue paksain balik itu Dalam keadaan Tidur cuma Sekitar 1 jaman Gue jalan Sebelum jalan gue doa Gue Bismillah Minta perlindungan sama Allah Terus gue jalan Nah Pada saat di tengah jalan Yang namanya ngantuk itu Emang udah gak bisa diakalin lagi teman-teman Dan gue paksa pada saat itu Gue jalan terus Dan kecepatan motor gue itu Sebelum kecelakaan Gue melihat 120 km per jam Gue naik motor Scorpio itu hari Dan gue konvoy 4 motor 2 motor bebek Itu di belakang semua Pastinya Karena kecepatannya gak terlalu kencang Terus 2 motor gede Motor gue Scorpio Sama teman gue Fiction Jadi Sebenernya kalau dibilang Dibilang balapan juga Enggak sebenarnya Akhirnya kita Mungkin mau cepat Kalimang cepat sampai Jadi teman gue itu Yang fiction itu Udah ngacir duluan Udah gak tau dimana Mungkin lebih cepat Daripada gue naik motornya Karena gue itu Lari 100 120 Entah dia itu Kecepatan berapa Nah di tengah jalan Tiba-tiba itu Gue mikroslip Nah ini nih Bahaya banget nih Mikroslip men Gue tidur sebentar sekali Tapi tiba-tiba Gue sadar Astagfirullahaladzim Di depan gue tuh ada Motor Motor mau putar balik Itu kan jalan raya Bogorud kan Lurus aja gak belok-belok Hanya sedikit aja Belokan itu pun Beloknya bukan belok patah gitu Hanya belok melonggong sedikit Habis itu lurus lagi Nah pada saat kejadian Gue sadar Astagfirullahaladzim Gue Sempat ngeram Tapi pasti udah gak bisa ngeram Karena kalau gue ngeram Habis Pun itu akan gue Kejunggal ke depan Akhirnya gue bilang Ini pasti tabrakan Alhamdulillah Pada saat itu Gue sempat ngucap tuh La haula wa la quata Illa billahil alir adim Cudir Tabrakan Gue mental ke depan Habis itu Pingsan gue Gue gak tau dimana Tiba-tiba gue dikurungin Sama warga Dan Alhamdulillah Allah masih izinkan gue hidup Hingga detik ini Nah semenjak Kecelakaan itu Gue jadi Panoan Dan ketika gue ngantuk Gue langsung menepi Gue gak mau paksa Neng mobil Ataupun motor Gue langsung menepi Kalaupun toh Gue harus terpaksa Jalan-jalan kadang ngantuk Gue itu biasa Ngakalinnya itu Pake semprotan air Gue Kalau Gue kan kemarin ke Malang Gue itu ngakalinnya Pake semprotan air Jadi Jakarta Malang itu kan Sekitar 12 jam ya Yaudah gue Kalau jalan Kalau kadang ngantuk Nek mobil Gue semprot mata Gue pake semprotan air Teman-teman Itu yang pertama Terus yang kedua Gue makan kuaci Ngakalin ngantuk itu Lo harus Munya aja Gak boleh Berhenti tuh mulut munya Tapi dengan catatan Akan ada satu waktu Badan lo itu Harus terhat Lo udah ngakalin Gue udah Ini pengalaman pribadi Gue udah ngakalin Pake air Dan pake kuaci pun Pada saat Badan gue udah harus Minta istirahat Udah gak bisa ngapa-ngapain Akhirnya gue langsung menepi Cari res area Gue tidur sebentar Badan gue udah agak enakan Gue tidur Gue bangun agak enakan Baru gue jalan lagi Jadi Pengalaman yang gue alami Saat itu Mudah-mudahan Bisa menjadi pelajaran Untuk Teman-teman Yang nonton video ini Dan Gue doain Mudah-mudahan Gue denger sih ada korban disini Mudah-mudahan Korbannya cepat Pulih Dan Yang menjadi pelakunya juga Mudah-mudahan Dapat solusi yang baik lah Ya Begitu aja pengalaman Dari gue teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh